para pejuang coding sekalian kita berjumpa lagi kali ini kita akan membuat satu contoh praktek kecil dari penyusunan algoritma di dalam kodifikasi java mengingat kalian sudah menyelesaikan terlebih dahulu video-video dari playlist basic yaitu yang depannya kode 1 1.1 sampai 1.9 nah dengan 9 video itu dari playlist basic kita asumsikan ya kalian yang baru memulai sudah memiliki keterampilan dasar keterampilan basic dalam pemrograman java nah kali ini kita akan membuat contoh praktek algoritma yaitu mensorting mensorting yaitu mengurutkan angka mengurutkan angka dengan algoritma yang sangat terkenal ya di berbagai universitas di dunia ini selalu dijadikan contoh awal ya coding algoritma dengan berbagai macam bahasa pemrograman ya yaitu bubble sort bubble sort ini ya adalah algoritma sortir ya mengurutkan angka yang caranya paling sederhana setiap komponen angka akan dibandingkan dengan seluruh sisa angka yang lain ya nantinya masing-masing angka akan dibandingkan dengan seluruh sisa angka yang lain bahkan ya dalam tiap putarannya itu bisa satu angka dibandingkan dengan dirinya sendiri juga ya pokoknya tutup mata aja pokoknya satu deret ya dibandingkan nanti akan kita lihat kodenya ya nah karena demikian efisiensi dari algoritma sortir ini ya dari berapa saat ini dianggap yang paling tidak efisiensi karena suatu algoritma sortir itu tapi diperlihat dari banyaknya perbedingan yang perlu dilakukan ya kembangin yang lebih besar milahnya yang lebih kecil dan punya semakin banyak perbedingan yang dilakukan ya yang begitu itu menjadi lebih kemahannya untuk mengunggungi tercukup ya kemajutnya seperti tiap ya kerobatan yang lagi misalnya mudah ya 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 sebenarnya algoritma berapa saat merupakan algoritma yang paling tidak efisien dengan perbandingan sebanyak yang kuadrat ya jadi kalau ada masing-masing yang paling tidak efisien mungkin bagi perbandingan yang dilakukan atas yang patah misalnya kalau sepuluh angka ada masukan yang paling asli mungkin angka itu juga mungkin seperti ini ini pokoknya mabarakat ini tetap berhasil hasilnya tetap bagus dan banyak masalah ini kita lihat contoh botol swap banyak pilihan seperti ini kita buat kelasnya bisa bakmi kelas sorting botol swap ekstatif frame ini langsung jadi satu saja yang langsung pas ini kita deklasikan disini statiknya suatu yang akan kita sorti contohnya di sini nama ini nomor yang akan dipilih tijian angkanya 11,34,7,3,4,16,4,3,9,4,1 berapa angka di 1,2,3,4,5 ada 8 angka yang akan dipilih kemarin nanti ini algoritmanya disimpan di suatu metode ini metode yang namanya botol swap dan ini statiknya karena kita akan dipilih di sini metode sedikit maka statik ini hanya bisa memilih di sini metode statik juga ini obrol swap di sini parah metode ya jadi rei dari metode nah perhatikan cara kerjanya disini ini akan diperlustri dengan kata kucifor dari indeks ke 0 sampai dengan indeks panjang yang rei nanti diperlustri ya nanti dipanggil dua kali untuk dibandingkan ini satu angka akan dibandingkan dengan seluruh iseng rei ada delapan kita ada di sini ini indeksnya C kita dapat nah ini seperti dibandingkan nih jika indeks ke C lebih besar dari indeks jp1 ya jadi dibandingkan dengan yang terhadap untuk sudah jarang akan dipertukarkan ya yang kecil yang terhadap diperlustri yang besar di belakang dan dengan pertukarkan ini kita memperlukan suatu hal ini diperlukan yang terhadap diperlukan yang terhadap tidak berhampus datanya jadi diperlukan yang indeks C selamatkan ini diperlukan selamatkan kenapa karena yang jp1 timpa yang terhadap indeks jadi timpa dengan terhadap jp1 diatas yang terhadap lebih kecil ya simpan yang jp1 timpa dengan yang diperlukan disini seinggisnya swap ya disini ada print print ini kita buat di satu metam seberang kita terus kita print semua isi print ya semua kita print ini 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 tiap kali si indeks j ini sudah bekerja sudah bekerja ya indeks lebih kecil tapi nilai lebih besar lebih dukungan kalau indeks yang lebih kecil nilainya lebih kecil tidak setiap ini selesai akan diperlukan seperti itu nanti klik lagi ke atas jadi dilakukan selama 8 kali bisa ada potensi bisa ada 8 kali pengecek jadi 8 kali putaran di atas ini yang C ini bisa maksimal ada 8 kali jadi yang pengetuai itu maksimal bisa ada kurang kalau setelah ketemu maksimal hasilnya hasilnya seperti ini kita kompan dulu javace sorting bubble sort.java lalu jalankan ini lalu keluar sebelum sorting seperti ini dipanggil sebelum sorting di print atau seperti ini ya lalu dibogel sorting lakukan sorting setelah sorting kita begini setelah sorting di print jadi sebelum sorting seperti ini datanya 11 3 4 7 3 3 8 6 6 2 3 9 2 7 nah di tiap putaran ini perhatikan ada berapa 8 ya 1 2 3 4 5 6 7 ya ada 7 putaran ya ini pasti yang lebih besar yang paling besar pasti udah yang ke kanan ya karena ketika dipelusur ini 11 dibanding 34 nah 11 lebih kecil tidak dipotong ya 11 dengan 7 3 ya ini juga kapan tidak ada pertukaran disini 11 akan tetap ya nah tidak 4 dengan 7 3 tapi disitu ya tidak dapat dengan 18 ada pertukaran ya nanti yang 7 lebih paling lebih ya akan di kanan ya 6 7 lalu yang 34 ya lalu 23 lalu 21 18 11 19 setelah sorting 9 11 18 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 23 24 24 24 24 24 24 24 24 28 28 24 24 25 22 24 24 27 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 28 boleh juga ya jadi kalian di sini pakai print-print di sini ini kalau saya biasanya belum teman-teman saya kasih print di sini misalnya kalau jadi pokok tuh print-nya langkah lebih langkah tapi jadi banyak ya lebih banyak kalian lagi mengetahui apa yang terjadi seperti itu dikandangkan 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 di sini silahkan bereksplorasi ya bereksplorasi seperti ini jadi disebut global salt mungkin karena ya kreditnya waktu yang lebih mengetahui kan itu global ya waktu itu untuk besok dan untuk itu mengecilnya jadi walaupun kata-kata resorting tetap berfungsi ya nah para penjual pending sekalian seperti biasa cepat public silahkan diambil di atp jangkukurin.com ini yang belum juga silahkan subscribe dan dikandangkan lonceng terima kasih bye bye